Hai STP Hai STP Perputaran bisnis esek-esek atau dunia prostitusi seakan tidak pernah habis Dunia prostitusi pun tidak memandang status sosial Seperti sebelumnya, Polresa Besurabaya telah mebekuk artis atau foto model ibu kota berinisial AS Berhasil digrebek jajaran kepolisian Polresa Besurabaya Setelah melayani pria hidung belang di salah satu hotel berbintang di kota Surabaya Praktek bisnis esek-esek terselubung tersebut juga dibongkar jajaran Polsek Sawahan Surabaya Hasilnya 4 orang tersangka praktek prostitusi terselubung ex-lokalisasi doli di Ciduk Polisi 4 orang yang berhasil di Ciduk aparat ini diantaranya 2 orang pekerja seks komersial Masing-masing berinisial HTK, warga Sambi Mulyo Banyuwangi, NR warga Malang Serta seorang PNS pengguna jasa esek-esek yang diketahui berinisial MC Warga waringin keduru Surabaya dan pemilik rumah penyedia tempat berinisial MYT Polisi berhasil membongkar prostitusi terselubung ini berdasarkan dari informasi masyarakat yang mengeluhkan Masih adanya praktek prostitusi di bekas lokalisasi doli Polisi kemudian menggerebek sebuah rumah di kawasan ex-lokalisasi doli Yang disinyalir digunakan sebagai tempat esek-esek terselubung Hasilnya, polisi berhasil menciduk MC, seorang oknum PNS sebuah BUMD Sedang bersetubuh di dalam kamar dengan seorang PSK berinisial NR Polisi pun kemudian juga turut menciduk PSK lain, yakni HTK dan penyedia tempat MYT Dari Jawa Pak ya Dulu sebelum ditutup, semat kerja di situ cukup? Enggak Enggak, enggak pernah? Sudah berapa tahun? Jadi gini Memang butuh uang berapa kok nekat? Masih cepat kembali banyak sekat Sudah punya anak Pak Sudah punya anak? Sudah 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 Suaminya berapa Mbak suaminya Pak? Pak, memang selama ini istrinya enggak pernah ngasih ngelayanin sampe ini Pak? Di desa Ya? Oh istri di desa Oh istri di desa ya Oh istri di desa Jadi udah kalau pulang berapa lama sekali Pak? Satu bulan sekali Makanya Bapak sekarang sampai ini ya Sering cari hiburan di luar gitu Pak ya Itu Namanya siapa Pak? Dari hasil penyidikan polisi Modus operandi dari prostitusi terselubung ini Menggunakan warung kopi untuk bertransaksi langsung Antara si pelanggan dengan PSK Setiap kali kejan, PSK ini mematok tarif antara 100 hingga 200 ribu rupiah Jadi dari prostitusi yang sudah ditutup di kawasan Doli maupun menjala ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa masih ada praktek-praktek prostitusi yang dijalankan secara ilegal maupun secara tertutup Dimana mereka kucing-kucingan dengan petugas ya ini dari polisi maupun satpol PP Saat kami melaksanakan operasi di tempat di Jalan Putrajaya Kang 3 ini kita dapatkan pasangan yang berlainan jenis bukan suami istri melakukan hubungan badan Dimana pelanggan ini membayar 100 ribu sampai 200 ribu kepada PSK yang mereka menyewa tempat di Jalan Jara nomor 3 tersebut Akibat perbuatannya para pelaku praktek prostitusi terselubung ini di ancam pidana maksimal 1 tahun 4 bulan Pasalnya setiap praktek prostitusi di kawasan ex-lokalisasi Doli dinyatakan ilegal dan bisa dipidanakan Pasalnya sudah setahun ini lokalisasi Doli resmi ditutup oleh pemerintah kota Surabaya, Pemprov Jatim dan pemerintah pusat